Hai Hai Ya anak-anak ya Do I know him Oh ya Sampai suka berdoa Puji Siapa tiap hari berdoa Puji Tadi Tante Kuelang bilang sadia berdoa Anjar menantang itu Tapi mungkin gara-gara doa ya Tante ya Karena doa Yang luar biasa Jadi akhirnya Sudah gak berani lagi Nah Tante Dewi juga Hari sampai keurubu Komis itu ya Tante Dewi itu Ditelepon sama mamanya Tante Dewi Yang di Bambi Kalau bisa Jumat datang Ya pulang dari kerja Datang ke Bambi Terus habis itu Dia bilang akhirnya tuh habis Soalnya dikuras Harus dikuras gitu ya Dikuras Nah kalau nguras itu Butuh waktu banyak gitu ya Padahal Tante tuh Hari Sabtu kan Liburan ya tanggal sakit Pikinnya itu istirahat ya Tapi disuruh kesana Dikasih tau nguras Nguras Tante Itu dua kipik besar gitu ya Terus namanya anak ya Harus taat ya Siapa disini Amat Puji Tuhan Terus habis itu Tante Dewi Bilang ya Siap Siap Terus telepon lagi Tante Dewi bilang sama mamanya Tante Dewi Tante Dewi Tapi puji Tuhan ya Ternyata ada orang yang menawarkan diri untuk menguras itu Hebat gak ya Tepuk tangan buat Tuhan dulu Terus waktu hari Jumat Sore Mamanya Tante Dewi Ibunya Tante Dewi bilang Weh sudah dikuras sama Bu Aris gitu ya Ternyata tetangga depannya Tante Dewi itu Sama anaknya yang kuras Terus kita ya Kita kasih tekan itu ya buat beliau Eh ternyata kan susah dong Susah sekali gak ada air Dan air di Bambi itu harus gantian Lirnya PDAM itu gantian blok apa, blok apa, blok apa Jadi Orang itu loh juga nolong Jadi Air yang didari dalam rumahnya itu diangkati Dibawa ke Di apa Dibawa ke tempatnya Rumahnya Tante Dewi Cek Bari Dewi Itu Tuhan itu sih ngantur semua ya Habis itu Pagi hari Seti pagi Ternyata Popanya ganti yang rusak Life nya rusak Ya akhirnya Tante Dewi Pokoknya tenang aja Bu Tenang Kita punya Tuhanis Kita punya Tuhanis Saya kesana Tuhan kirim tukang tukang Bu Eh belum saya manggil tukang ya Ternyata ada Ternyata ada Tetangganya Tante Dewi yang sebelah kiri Rumah itu Langsung Apa katanya Ibu Ibunya Tante Dewi itu melepoh gitu ya Duduk di Lantainya Lantai depan gitu ya Teras gitu ya Sambil dandani Eh akhirnya bisa Puji Tuhan ya Wah Begitu Tante Dewi datang Semuanya sudah beres Itu anugerah Tuhan Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Akhirnya Ibunya Tante Dewi ini Kalau kita ini Ibunya Tuhan Yesus ya Sudah Air tangan Sudah bersih ya Airnya juga sekarang sudah penuh gitu ya Pompanya juga sudah bisa nyalang Aduh bersuka cinta ya Kita punya Yesus ya Tapi Tante Dewi bilang sama Kita harus berbagi Kalau mamanya Tante Dewi ini Orangnya juga suka berbagi gitu loh Siapapun yang datang ke situ Selalu Selalu disuruh makan Enggak pernah enggak makan Ayo masuk kasih makan Ya Kasih pakaian Kasih apa gitu ya Jadi Kalau kita kasih kepada orang Kita pun juga akan dikasih gitu ya Mau anak-anak mengasih apa lain Ya puji Tuhan ya Bukan berarti Apa kita mutam itu Tuhan Enggak Tapi Kasih itu Mereka rasakan ya Kita rasakan kalau kita mau Suka berbagi Suka mengasih orang lain Orang lain pun Saat kita menghadapi kesulitan Tuhan Tolong ya Lewat orang itu ya Meskipun ibunya Tante Dewi itu sudah Tua Umur 80 Tapi Berkatnya itu melimpah Ya Tante Dewi kadang bilang sama Tuhan Tuhan Aku tuh Aku tuh gak bisa jaga ibu Tuhan Dia itu loh dibampir Kasian Dia ajak ke rumahnya Tante Dewi Katanya Dia sudah seneng disana Soalnya gerejanya itu Disana tuh deket Jadi kan bisa melayani Meskipun 80 tahun Bisa ikut paduan suara lansia Itu ya Ikut pesuluan doa Ikut doa Apa namanya Doa malu gitu ya Waduh Ya dia punya Komunitas tersendiri ya Para lansia disana Nah Tante Dewi semuanya Tuhan kasih kesehatan kekuatan ya Sebab itu kita harus Segala sesuatunya Pasar kepada Tuhan Harap sama Tuhan Mau anak-anak? Iya Jangan lupa suka berdota Terima kasih Tante